Sementara itu adanya adaran Kementerian SDM untuk menggunakan Pertamax di lingkungan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dinilai merupakan langkah yang tidak maksimal dan cenderung akan membebani APBD Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Ketegasan tersebut dikemukakan salah satu anggota DPRD Kota Jaipura dari fraksi Partai Demokrat, Bolivar Sigalingging. Menurut Bolivar, penggunaan Pertamax di lingkungan pemerintah akan turut membebani APBD daerah setempat. Karena hal tersebut masuk dalam beban operasional di setiap SKPD yang notabene secara tidak langsung akan membawa dampak daftar panjang kebutuhan birokrasi dibanding pembelanjaan langsung untuk rakyat. Diperparah lagi dengan mahalnya harga Pertamax yang naik tiga kali lipat serta tidak dijual di seluruh SPBU yang ada di Kota Jaipura. Cuma ya kalau saya sebagai masyarakat saya rasa ini program yang sangat bagus. Tapi kalau saya sih kalau boleh program ini menyeluruh kepada semua warga negara, maksudnya warga masyarakat ya, jangan dibedakan-bedakan cuma pegawai negara. Sementara kita lihat kalau dibebankan kepada pegawai negara ini berarti beban lagi kepada APBD daerah setempat ya. Itu otomatis ya. Sementara contoh apa yang dilakukan oleh wali kota ya ini satu hal soal kepatuan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat ya. Oke lah tapi kan jelas ini membebani APBD yang ada di Kota Jaipura. Semestinya penggunaan Pertamax di kendaraan para pejabat daerah ini juga diterapkan secara menyeluruh kepada masyarakat secara luas. Di sisi lain, Bolivar mengapresiasikan langkah wali kota Jaipura yang memberikan pengecualian penggunaan Pertamax kepada ambulans, truk sampah, dan pemadam kebakaran. Orlian Celeba, Top TV